Pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah kantor Kementerian Ketenaga Kerjaan di Jalan Katot Subroto, Jakarta Selatan. Penggeledahan di ruangan area gedung A Kemenaker dilakukan Jumat kemarin. Diduga penggeledahan terkait penyidikan kasus korupsi, pengadaan sistem proteksi bagi tenaga kerja Indonesia. Sebelumnya KPK telah menetapkan Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Kemenaker Inyoman Darmanta sebagai tersangka. Selain menggeledah kantor Kemenaker, KPK turut menggeledah sebuah rumah.